Pemirsa seorang pengumuri ojol mendapatkan order untuk menguburkan seorang bayi dari seorang wanita di Ciwidei Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Diduga bayi yang diguburkan berasal dari hasil hubungan gelap, membuat pengumuri ojek online justru melapor ke polisi. Seorang ojek online di Ciwidei Kabupaten Bandung tertangkap kamera tengah membonceng seorang wanita dengan membawa tas kresek berwarna biru. Usut punya usut, kantor kresek tersebut ternyata berisi janin yang diperkirakan berusia lima bulan. Sementara perempuan tersebut nekat memesan jasa ojek online untuk mengantarkan dan meminta ojol tersebut untuk mengumburkan janin tersebut. Dalam video juga tertulis narasi bahwa ojol tersebut merupakan polisi yang menyamar. Namun setelah diklarifikasi, hal itu ternyata tidak benar. Pengemudi ojek tersebut kemudian menolak permintaan penumpangnya dan melapor ke pengurus RT setempat. Bersama rekan ojol lainnya, pengemudi ojek itu berinisiatif melapor ke petugas kepolisian. Si dia cerita gitu, saya mau minta tolong, mau kuburin bayi gitu. Di tengah perjalanan saya ya sontak lah, kaget gitu. Ya, si BRT terus CRT, apa ya? Ceritakan ya? Sempat dilaporin ke RT? Ya, si CRT sempat dilaporin ke RT setempat. Usai mendapat laporan, petugas kepolisian sudah mengamankan perempuan tersebut. Ini pelaku ditahan di Polsek CWD untuk menjelaskan perbuatannya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Fahrizal, AY News melaporkan.